Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kabar BPJS Terbaru, yang bertujuan memberikan informasi tentang BPJS Kesehatan dan informasi kesehatan yang bermanfaat. Dalam video kali ini, kami akan membahas alur pelayanan di puskesmas untuk pasien umum. Pembaruan alur ini akan membantu Anda memahami prosesnya dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh puskesmas dengan lebih baik, tapi sebelum lanjut dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. 1. Registrasi dan Pendaftaran Langkah pertama ketika Anda datang ke puskesmas adalah melakukan registrasi dan pendaftaran. Di sini, petugas administrasi akan meminta Anda untuk mengisi formulir pendaftaran, memberikan informasi pribadi, dan mencatat keluhan atau masalah kesehatan yang ingin Anda konsultasikan. Pastikan Anda memberikan informasi yang jujur dan lengkap untuk membantu petugas memahami kondisi Anda dengan baik. 2. Penilaian Awal Oleh Perawat Setelah pendaftaran selesai, Anda akan bertemu dengan perawat yang akan melakukan penilaian awal terhadap kondisi kesehatan Anda. Perawat akan mengukur tekanan darah, suhu tubuh, dan mungkin melakukan beberapa pemeriksaan dasar lainnya. Hal ini membantu petugas medis untuk memahami kondisi Anda secara lebih detail sebelum bertemu dengan dokter. 3. Konsultasi dengan dokter Setelah penilaian awal selesai, Anda akan dipanggil untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan mendengarkan keluhan Anda, menanyakan riwayat penyakit, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sini, Anda dapat menjelaskan gejala yang Anda alami dan mendapatkan diagnosa serta rekomendasi pengobatan yang tepat. Jangan ragu untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter. 4. Pemeriksaan Lanjutan atau Rujukan Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merujuk Anda untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti tes darah, radiologi, atau konsultasi spesialis. Jika hal ini terjadi, petugas administrasi akan memberikan petunjuk dan jadwal untuk pemeriksaan lanjutan tersebut. Penting untuk mengikuti instruksi dan jadwal yang diberikan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan penanganan yang tepat. 5. Tindak Lanjut dan Pengobatan Setelah pemeriksaan dan diagnosa dilakukan, dokter akan memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai. Ini bisa berupa obat-obatan, perawatan di puskesmas, atau tindakan lain yang diperlukan. Pastikan Anda memahami instruksi dan jadwal pengobatan yang diberikan, serta mengikuti secara konsisten untuk memperoleh hasil yang optimal. Penutup, demikianlah alur pelayanan di puskesmas untuk pasien umum. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang penting bagi masyarakat umum, memberikan akses yang terjangkau dan menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan. Dengan memahami alur pelayanan ini, Anda dapat mengoptimalkan manfaat yang diberikan oleh puskesmas untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Dalam menjaga kesehatan Anda, penting untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh puskesmas. Pastikan Anda mengikuti alur pelayanan yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjaga komunikasi yang baik dengan petugas medis. Selalu ingat untuk menjaga gaya hidup sehat, mengikuti program pencegahan, dan melakukan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi penyakit lebih dini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda memahami alur pelayanan puskesmas dan memberikan manfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Teruslah menjaga kesehatan dan semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.